Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya oke masih di channel mister gigitek kali ini sudah berada di Mojerota yang ini di gang sempitiannya Oke nanti kita akan jalan-jalan ya panjangnya saya ajak jalan-jalan di sungai berantas ya di cafe dimana biasanya para senior youtuber menyebut pandai berantas eh kita tidak berlama-lama lagi saya bersama bocil saya ya semua terus perjalanan bareng mister gigitek mantep oke kita langsung gas ya temen-temen ya situasinya motor Erek ya anak muda ah pokoknya sebrong ya ah aduh ini pelinga ya ayo temen-temen ya ini saya sudah pantau tipis-tipis ya ini saya sudah berada di bibir sungai berantas ya kalau orang biasa menyebut handil ya saya enggak tahu handil dekat bibir sungai berantas di sebelah diri ya banyak peningguan alang-alang yang menutupi ya oke ini saya sudah berada di desa Mojerota sebentar ini ya temen-temen ini banyak sekali kafe-kafe ya di sini ada yang masih beraktifitas dan ada sudah yang tidak lagi berada di sini juga ada sekolahnya SMP PGM 3 Kediwi oke temen-temen ya nah ini suara huru-huru ternyata di atas itu ada helikopter ya minggu ini tiguan garam ya ini lagi melintas ya nah ini oke ya terpantau jelas ya ini saya sudah masuk desa perjinan temen-temen ya ini ada yang sudah terbengkalai ya ini warungnya kamunya ya ada yang masih aktif jualan dan juga yang sudah anak terbengkalai oke ya terlihat ya sana juga sungai berantas temen-temen ya asik ya ini kalau nongkrong ya kopi bisa nongkrong musuhnya ini kamunya turun di bawah di tempat oke nanti kita Mr. Gita ya saya akan mengajak jendengan jalan-jalan ya di warung ya dimana warung yang disebut pantai belantas biasa buat nongkrong para youtuber-youtuber ya buat konten kakak-kakak senior saya enggak ada ini ketemu ini ya hahaha ini Mbak B ya ini ya konten Mbak Mbak oh iya tak kayak itu sih ya oh ini yang warung coba ya lanjut ya oke ini ketemu sama temen ya ini kebelan rumahnya sini ya Mbak B namanya Mbak Bayu ayo kita lanjut ya pantau tipis-tipis ya di sekitar bisa menjenam ya ini ya oke ya disini juga banyak tungguan-tungguan ya pohon-pohon besar ya asik rindang banget ya iup nah suasananya sejuk nanti kita akan coba ya lah pantau situasinya disana seperti apa-apa ya ini hari kemis coba biasanya katanya yang rame itu hari Jumat Sabtu munggu tapi kita coba hari kemis nah main disini ya ini ya terlihat ya yang melihat semuanya kita lihat ya ini papinya sini ya temen-temen ya temen-temen ya temen-temen ya temen-temen ini hari kemis ya oke kita lanjut terus ya temen-temen kita cari tempat-temen dulu ya ini sudah ada yang banyak ngopi ya ini terlihat parkirannya udah gak penuh ya temen-temen oke situasinya tertandai ya temen-temen ya ini kalau kita akan lurus ya arah jembatan breja temen-temen ya langsung aja ya Sam ya kita cari tempat parkir motor dulu ya ini tempatnya nyaman sekali ya ini saya bersama bocil saya halo bocil disini banyak sekali ya menu-menu ya juga ada bontotan ya ini kayak seperti bungkusan ya nasi kotak ya nasi kucing ya pokoknya banyak banget lah ada menu-menu lainnya ya rujak buah juga banyak banget ya oke situasinya terpantau ya disini ya sangat rindang sekali ya banyak pepohonan-pepohonan yang me ya si di sepanjang cafe ya ini bantaran sungai berantas kota kediri nah ini terlihat ya dari atas ya kita pantau tipis-tipis dulu ya nah itu jembatan breja kelihatan dari sini ya temen-temen ya oke ya ini kita langsung aja pesen menu ya ini saya pesen menu kopi saja oke ya kebetulan nih yang jualan nih temen saya oke mas bro dibawah aja oh ya ini kalau parkirnya di depan paswarung ya ini tickernya ada sendiri ya temen-temen ya nggak boleh ya pakai ticker nanti dikasih petunjuk sama kakaknya yang tadi ya yang ngantar minuman ya oke ya temen-temen oke halo pocil oke terlihat jelas ya sam ya jembatan breja terpantau tipis-tipis dari sini memang cuaca hari ini kediri luar biasa mantep pokoknya nggak mendung ya kalau nggak mendung tuh enak ya temen-temen ya nggak takut kehujanan oke kita langsung pantau tipis-tipis sam kita turun ke bawah oke kita menusuri di bawah bibir andil ya ini juga banyak sekali rumput hijau yang menghiasi ya di sepanjang bibir sungai berantas ya oke temen-temen ya oke kita pantau situasinya ya dari sini dulu temen-temen ini pemandangannya mantep banget ya ini luar biasa ini ini kemarin habis hujan jadi airnya agak buteg ya agak keruh kalau nggak tahu buteg ya temen-temen oke di sana juga ada ya kantor milik PT Kudanggaram Kota Kediri oke di sini memang terlihat ya ini debit airnya agak naik dikit tapi nggak banjir ya temen-temen masih levelnya status aman temen-temen nggak usah khawatir kalau nongkrong di sini ya hari ini ya temen-temen ya oke terpantau kita langsung aja gas ya sam ini di atas sudah banyak sekali yang memadati ya pengunjung-pengunjung yang datang sambil menikmati keindahan sungai berantas halo bocil ini bocil lagi asik main game halo seneng banget ya kalau bocil diajak ngonten oke ya kita lanjut ya temen-temen ya memang di sini tuh kalau jam-jam sekitar jam sebelas kayak gini masih sepi ya apalagi ini hari Kamis ya katanya sih rame nya hari Jumat sama Sabtu Minggu ya temen-temen ya itu baru rame halo bocil semangatnya luar biasa main game ya dek oke ya temen-temen ya memang di sini tuh kalau hari Sabtu rame sekali ya apalagi di tempat saya berdiri di sini ya itu banyak tiker-tiker yang digelar ya temen-temen ya banyak sekali pengunjung-pengunjung yang menikmati suasana sore hari di sini ya oke ini juga ada temen saya ya ini ya ini bocil masih ikut pantau tipis-tipis ya oke ya terlihat dari sini ya kita langsung aja naik ke atas ini juga ada pengunjungnya ini kakaknya yang baru aja datang ya oke oke oh ya temen-temen ya ini sudah menunjukkan pukul jam setengah belas kurangnya ini terpantau situasinya ya ini pengunjung sudah mulai sedikit demi sedikit ya berdatangan temen-temen ya oke buat temen-temenku sekalian ya yang belum bisa main kesini bisa main di sini yang belum punya pacar bisa cari pacar di sini ya temen-temen yang sudah punya pacar ya bisa main kesini ya yang punya keluarga bisa asik seru ya kalau main di sini tempatnya itu luar biasa asik banget memang buat nongkrong ya asri banget adem ya sambil menikmati ya suasana pantai berantas ini kata kakak youtuber-youtuber senior saya itu serasa kayak di pantai katanya memang indah sekali ya pemandangannya temen-temen ya luar biasa oke ya terpantau ini hari semakin larut sore ya temen-temen ini tiker-tiker dibawah ini sudah mulai disiapkan dan juga sudah ada yang mulai singgah di bawah ya temen-temen ya ini pengunjung-pengunjung kakak-kakaknya ini sudah mulai berdatangan dan bergeser posisi turun ke bawah ya temen-temen ya dekat di bibir sungai berantas kota kediri ya ini temen-temen ya sambil menikmati oke ya ini asik ya ini kalau bahwa keluarga itu bahwa bekal kita nanti pesennya minum di warung itu juga punya temen-temen ya asik ya kalau nongkrong disini main sama keluarga di sini oke ya mister gigite mau pamit duduk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh